oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel warung bingkai nah kali ini kita mau sedikit curhat atau sharing tentang yang terjadi di sekarang ini ya selain harga-harga barang-barang bahan-bahan harga-harga barang-barang bahan-bahan kertas itu memang lagi pada naik dan memang kita harus pintar memilih ya jadi ada yang di PT ini kertasnya mahal, pintanya murah ada yang di PT ini pintanya murah, kertasnya mahal ya seperti itulah jadi kita pilih aja beberapa daripada tempat yang memang sesuai jadi kita kalau bisnis memang gimana caranya menekan biaya produksi ya dan banyak teman-teman sebelumnya saya lihat di komen-komen di kolom komentar youtube yang menanyakan bahan baku belinya dimana nah sebetulnya bahan baku itu belinya di tempat kalian beli mesinnya jadi pastikan teman-teman kalau beli mesin itu beli di tempat yang memang udah memberikan after sellingnya atau after salesnya jadi maksudnya kita beli mesin di dia terus kita gak dikasih tanggung jawab dia gak bertanggung jawab atas bahan baku yang kita pakai gitu atau bertanggung jawab atas tinta yang kita butuhkan gitu karena kan yang saya alami kita kesulitan ya untuk menjual lagi ke teman-teman yang yang diluar daripada orang yang beli mesin di dia terlebih service ya service pun kalau dia beli mesin yang bukan disitu dan dia tidak membeli bahan baku disitu itu biasanya gak bisa gak bisa ditangani terlebih dahulu bahkan mungkin biayanya itu bisa lebih mahal tapi kalau memang kita beli mesin disitu kita beli bahan baku disitu biasanya service pun kita secara perusahaan gratis ya paling ngasih ongkos jalan lagi lah uang terima kasih sama teknisinya seperti itu ya kira-kira jadi teman-teman disini perlu diketahui ya memang saya pribadi punya beberapa mesin dan memang sengaja saya belinya itu di berbeda-beda PT supaya kita bisa dapetin tintanya itu ya ada kita misalnya aku beli mesin udah dua kali ya P6.000 dan itu aku jadi bisa beli mesin P6.000 itu dua kali tapi aku bisa beli bahan di dua tempat jadi gitu kalau bilang disini kosong kita bisa beli disini atau disini kosong lagi gak ada kita bisa pindah ke sebelah sini gitu dan teman-teman banyak yang nanya bang beli tintanya dimana? aku sebutin merehnya ya kalian belum tentu beli bisa beli kalian pun belum tentu bisa dengan harga yang sama seperti itu jadi coba teman-teman sebelumnya saran saya ke PT teman-teman beli mesin kayak gitu jadi harusnya sih mereka yang bertanggung jawab untuk menyediakan bahan bakunya seperti itu karena kan kita bisnis ya kita bisnis untuk yang kelangsungannya berlanjut terus-menerus gitu ya kan jadi kalau misalkan teman-teman kesulitan beli mesin udah berjalan udah rame kesulitan beli kertas kesulitan beli tinta kan jadi gak berjalan juga gitu malah hubungan kita mungkin nanti jadi lebih baik gitu ya kan dengan perusahaan tapi insya Allah lah kalau saya biasanya kalau saya punya stoknya dua, tiga saya kasih pakai dulu dengan harga yang saya dapat gitu tapi kalau misalkan saya juga stoknya cuma satu saya gak berani karena memang dari admin toko dan purchase-nya gak ngasih kalau gak ngasih ya gimana tuh ya takutnya waktu itu saya punya stok satu-satunya teman saya minta tolong pinjem dulu saya kasih pinjem eh taunya tiga bulan gak ada pembeng, gak ada tinta padahal itu kita biasanya stok kita kan membuat bertahan bisa nyetak gitu yaudah akhirnya kita mau gak mau kita ngoper juga nyetak ya ke mesin-mesin semikal mesin-mesin nolitsu kayak gitu jadi buat teman-teman yang nanyain bahan baku yang nanyain itu juga memang gitu adanya ya jadi kita harap maklum aja kita gak terkait ini ya jadi sekali lagi kalau saya bisa bantu saya bantu kalau memang peraturan perusahaan seperti itu ya gimana lagi ya kan makanya mohon maaf banget gitu kita disini cuma sharing ya kalau sharing secara teknis segala macam saya belinya itu bisa misalnya kita gak mau menutup-nutupi kita kan ya kalau misalkan terlebih teman-teman disini luar daerah ya yaudah gak apa-apa saya juga tahu cara bikin kolase itu dari teman saya yang bikin kolase saya tahu beli laminasi itu dari teman saya gitu saya tahu beli mesin kayak gini juga ya dari orang gitu misalkan pertama saya nyari dulu online terus ketemu terus saya tahu PT ini terus saya tanya teman saya lu beli di mana PT ini bukan-bukan gua disini enakan disini itu pun saya dari teman saya gitu bedanya teman saya tuh gak bisa nge-share saya mau nge-share sedikit-sedikit sharing-sharing santainya lah gitu ya oke jadi curhat yang pertama itu nanti ada curhat yang kedua udah di bangunin tadi kita posting lagi selanjutnya terima kasih soalnya korang tulang berangkat dadah